Bupati Barito Utara, Nandalsya, Kamis 15 September 2016 melepas kontingen paduan suara Korpri, terutama PNS daerah setempat yang beragama nasarani dalam rangka mengikuti Pesparawi Korpri 2 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Katingan. Kontingen Barito Utara sendiri akan mengikuti 3 cabang lomba dari 6 cabang yang dilombakan yaitu paduan suara campuran, paduan suara pria serta vokal solo pria dengan jumlah peserta keseluruhan berjumlah 60 orang termasuk panitia pendamping 12 orang. Kegiatan ini diharapkan ke depannya banyak melahirkan dari generasi ke generasi yang terlibat untuk dapat ambil bagian. Selain itu juga kegiatan ini sebagai salah satu sarana untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Harapan kita Kabupaten Barito Utara menyumbangkan prestasi yang terbaik, yang bisa diraih untuk kejuaraan Pesparawi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Teman-teman punya kesiapan untuk jadi juara. Memanefer, Molesar Batara TV melaporkan.